Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Satri Asing Pandawan Jadi dalam video kali ini Saya akan menjelaskan perbedaan antara speaker single coil Dan juga speaker double coil ya teman-teman Di video kali ini saya juga akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Speaker single coil dan juga speaker double coil ya teman-teman ya Nah kemarin juga ceritanya ada yang bertanya ya teman-teman Di kolom komentar dari mas bro auto al Nah dia bilang di kolom komentar Mas kelebihan dari speaker single coil dan double coil apa Nah bagusan mana Nah jadi untuk di video kali ini saya akan buatkan aja videonya ya teman-teman ya Antara perbedaan single coil dan double coil dan kelebihan dan kekurangannya Silahkan bisa kalian simak aja video ini Mungkin bisa bermanfaat buat kalian yang belum mau tau ini ya teman-teman khususnya ya Nah jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan dari yang double coil dulu ya teman-teman ya Nah yang dimaksud dengan speaker double coil adalah sesuai namanya ya teman-teman ya Untuk speaker nya itu cuma memiliki satu coil di speaker nya tentunya hanya satu terminal aja untuk input coilnya ya teman-teman ya Disini saya punya contohnya yaitu speaker curve Disini dia cuma memiliki single coil aja ya teman-teman Untuk coilnya cuma memiliki satu aja ya teman-teman ya disini ya Maka dari itu disebut dengan speaker single coil Nah kemudian untuk speaker double coil juga sesuai juga dengan namanya ya teman-teman ya Disini saya memiliki contoh yaitu speaker subwoofer Disini adalah merk legaci ya teman-teman ya Nah disini speaker legaci ini memiliki dua coil ya teman-teman Bisa kita lihat disini memiliki dua coil Nah itulah kenapa disebut dengan speaker double coil Itu speaker nya memiliki dua golongan kawat imbal ya teman-teman ya Atau dua coil Nah lalu apa sih kelebihan dan kekurangan dari speaker single coil dan double coil Nah untuk yang pertama saya akan menjelaskan dari yang speaker single coil terlebih dahulu ya teman-teman ya Kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari speaker single coil Nah untuk kelebihan speaker single coil yang pertama adalah jika rusak Maka biaya yang dikeluarkan lebih murah ya teman-teman ya Kenapa bisa begitu? Ya karena untuk speaker single coil memiliki satu aja untuk golongan kawat imbal atau coilnya ya teman-teman Jadi untuk manis kalau misalkan sepuluhnya rusak atau terbakar itu Kalau kita memperbaiki itu Memerlukan biaya yang lebih murah ya teman-teman Kalau kita bandingkan dengan yang double coil Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya lebih ringan untuk power amplifier Ini juga pasti ya teman-teman karena untuk speaker single coil itu cuma memiliki Gulungan kawat imbal Satu gulungan kawat imbal jadi otomatis Beban untuk power amplifiernya juga lebih ringan Kalau kita bandingkan dengan yang double coil ya teman-teman Di sini untuk speaker cover memiliki impedensi 8 ohm Umumnya kalau untuk speaker single coil memang memiliki impedensi 8 ohm ya teman-teman ya Itulah yang menyebabkan beban untuk power amplifier lebih ringan Kemudian untuk kekurangan single coil adalah Kurang fleksibel karena cuma menggunakan satu coil Nah yang dimaksud kurang fleksibel adalah Karena speaker ini memiliki Cuma memiliki satu gulungan kawat imbal atau single coil Maka kalau kita mau main di impedensi 4 ohm ataupun juga 2 ohm Kita memerlukan speaker lain ya teman-teman Untuk memparalel ataupun juga men-serinya ya teman-teman ya Misalkan kita mau main di 4 ohm Maka kita juga memerlukan satu speaker lagi Satu speaker single coil untuk mengubah impedensinya menjadi 4 ohm ya teman-teman ya Itulah yang dimaksud dengan kurang fleksibel untuk speaker single coil ya teman-teman ya Nah itulah diantaranya teman-teman beberapa kelebihan dan kekurangan dari speaker single coil Nah untuk yang selanjutnya saya membahas kelebihan dan kekurangan dari speaker double coil ya teman-teman ya Nah untuk kelebihan dari speaker double coil itu adalah Lebih fleksibel ya teman-teman ya Kalau untuk speaker single coil tadi kurang fleksibel Kalau untuk speaker double coil itu lebih fleksibel Misalkan kalau kita mau main di impedensi 8 ohm Kemudian 4 ohm dan 2 ohm itu lebih fleksibel dan lebih simple ya teman-teman Karena speaker ini dibekali dengan double coil Contohnya untuk speaker legacy ini untuk per coilnya itu 4 ohm Kalau kita mau main di 8 ohm Kita nggak perlu memerlukan speaker tambahan lagi ya teman-teman Karena disini sudah ada coil lagi untuk men-serikan menjadi 8 ohm Begitu pun juga kalau kita mau main di 4 ohm Kita hanya main di 1 coil aja itu sudah Ketemu 4 ohm ya teman-teman Begitu pun juga untuk main di 2 ohm kita hanya memparahalkan saja antara 2 coil ini Jadi itulah yang dimaksud dengan lebih fleksibel ya teman-teman untuk speaker double coil ini Nggak perlu memerlukan speaker lain untuk mengubah impedensinya ya teman-teman ya Nah itulah kelebihan dari speaker double coil ya teman-teman Lebih fleksibel Kemudian suara yang dihasilkan 2 kali lebih keras Jika kita bandingkan dengan speaker single coil ya teman-teman ya Nah ini juga sudah pasti ya teman-teman Untuk speaker double coil memiliki suara yang lebih keras Kalau kita bandingkan dengan yang single coil Karena untuk Apa namanya coilnya aja itu sudah Beda ya teman-teman Disini terbukti untuk speaker subwoofer ini Dibakali dengan double coil dan memiliki daya watt yang lebih besar Yaitu 200 watt Sedangkan untuk yang curva tadi yang single coil itu cuma 100 watt ya teman-teman Otomatis itu juga ngaruh juga ke impas ke suara ya teman-teman Lebih keras yang double coil Kemudian untuk kekurangan dari speaker double coil adalah Jika rusak biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki speaker ini itu lebih mahal ya teman-teman Misalkan voice coil di speaker double coil ini rusak atau hangus Otomatis untuk biaya yang diperlukan untuk memperbaikinya itu lebih mahal Kalau kita bandingkan dengan yang single coil tadi ya teman-teman ya Karena kita harus memperbaiki dua gulungan kawat email misalkan Itu otomatis juga mengeluarkan biaya yang lebih mahal Kemudian untuk kekurangan yang selanjutnya lebih berat untuk power amplifier Ini juga sudah musti ya teman-teman ya Karena speaker ini diberkali dengan single coil Maka untuk beban dari power amplifiernya juga lebih berat ya teman-teman ya Apalagi kalau kita main di impedansi yang rendah Otomatis beban untuk power amplifier itu juga berat ya teman-teman Akan lebih cepat panas tentunya Saran saya kalau kalian menggunakan speaker double coil Kalian gunakan impedansi tinggi ya teman-teman Misalkan di 8 ohm saja Itu lebih ringan buat power Oke ya teman-teman ya Itulah penjelasan kelebihan dari Kelebihan dan kekurangan dari speaker single coil dan double coil Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari mas bro awal ya Nah mungkin juga bisa menjawab wawasan kalian juga yang masih belum tahu Terima kasih sudah menonton Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh